oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman kali ini saya lagi melakukan pembongkaran di Mio 125 ini teman teman ya ini CVT nya bunyi kasar ini teman teman ya ini waktu kemarin ganti sil tapi gak diganti laharnya ini bunyi ini teman teman ya karena minim biaya biayanya lagi gak ada cuma ganti sil aja sekarang mau ganti laharnya ini 6202 teman teman ya 6204 yang ini teman teman ya yang buat aspuli belakang di Mio M3 nih 3012 2 biji terus ini 6204 yang ini 6204 yang buat aspulinya yang sebelah sini teman teman ya yang inilah yang 6303 ini lahar lahar yang ada di motor Mio M3 oke saya ulangi teman teman ya ini lahar lahar yang ada di dalam gearbox CVT motor Mio M3 pertama ini 6303 terus ini 6204 6204 yang ini yang ini 6301 terus yang di dalam sini 6301 yang ini 6201 berarti ada 1 2 3 4 5 6 yang ini 6 2 kalau yang buat lahar belakangnya 6 2 per 2 2 teman teman ya yang ini ya buat lahar roda belakangnya 1 2 3 4 5 6 ada 6 biji berarti teman teman ya tapi yang mau saya ganti 6204 ini teman teman ya yang pakai ini 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 ocak banget jadi punya kasar kruk 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 oblak banget teman teman ya tuh ini sumber bunyi kasar di boxy gardannya dari sebelah sini juga kelihatan nanti kita ganti aja teman teman ya oke saya ganti dulu ketok dari sebelah sini saya cari kayu yang lada tebelan ini oke pakai kayu teman teman ya biar nggak rusak oke kita lihat sebelah sini ini asnya juga rada kena teman teman ya kemarin ini lumpur penuh lumpur ini ya karena kebocoran dari sini ini lewat sini nah bolongnya lubangnya ini disini nih teman teman ya ini di filter udara tuh udah saya tambel karena gesekan karet ini nih ini karena gesekan karet ini terus ini bolong jadi air masuk ke dalam sini terus nah ini kesini masuk ke gearbox itu teman teman ya makanya diteliti filter udaranya takutnya bolong terus kejadiannya ya gini penuh lumpur ininya oke saya copot dulu ini udah oblak banget 620 lahar 6204 nya ini mau saya ganti biar gak oblak banget ya cuma ini aja yang saya ganti oke saya lepas lar 6204 nya dulu teman teman ya lar 6204 ini saya lepas tapi gak ngerusak silnya takutnya ini biar silnya gak ganti biar hemat ya nah ini media barangnya udah saya lepas ngoplak banget teman teman ya kita ganti dengan yang baru ini silnya gak saya ganti untuk sil karena hari ini nyopotnya gampang kalau ini susah susah kalau gak punya alat teman teman ya harus ada tutorialnya di video yang dulu udah saya pernah praktekin tapi bukan motor ini motor lain lagi tapi motornya ya motor Mio juga Mio 125 atau Mio M oke saya pasang dulu teman teman ya untuk itu ketok sebelah pinggirnya teman teman ya jangan tengahnya jangan tengahnya tapi pinggir-pinggirnya udah gitu aja ini sebenernya udah rada aus ini bisa dilihat teman teman ya tuh ini udah rada kena karena terlalu lama kerendam air atau belek untuk harga-harga kayak gini kalau teman teman pengen nganti lahir terus ini terus gigi ininya teman teman ya silahkan lihat di kolom komentar teratas untuk harga-harganya itu bukan toko saya maksudnya saya kasih kira-kira harganya berapa kan jadi tau teman teman bisa beli disitu di Shopee atau di toko online lainnya saya pasang aduk atui ini udah gak oblak teman teman ya gak ocak-ocak kayak tadi nih udah udah kencang ini gak oblak sama sekali oke teman teman ya kayak gitu tinggal kasih oli dulu terus pasang sebelah sini pun gak oblak oke bisa dilihat sebelah sini teman teman ya nih sini udah gak goyang-goyang nih kalau tadi kan goyang-goyang banget tuh nih udah gak goyang oke kayak gitu aja teman teman ya tinggal kita pasang oke kita lihat kondisi ininya teman teman ya ini kondisinya nih nyampe karat-karat kayak gini nih kelihatan enggak tuh nyampe karatan banter hasilnya kayak apa temen temen ya temen temen mengalami hal yang sama ini nyampe karatan sambungan buat gigi sebelah sini nih ini juga karatan karena terlalu lama kerendam sama lumpur teman teman ya lumpur yang masuk ke dalam filter udara terus keluar lewat selang ini nih ini di sopi juga ada banyak teman teman ya dari harga yang murahan sampai yang mahal ada ini ini karatnya nyampe parah banget temen temen ya oke untuk proses pemasangan kayak gini nah ini dulu baru ini kayak gini terus ini as roda belakang pasang ya lumayan lah diganti satu enggak goyang-goyang amat kalau tadi ini parah banget goyangnya oke tinggal proses pemasangan oke kita pasang packing dulu guys sini oke ini hasilnya pomper nih perselata ini hasilnya rata segini aja ini ini tinggal kita pasang kayak gini masak periwe ke priwe buat ke beraksi ke dibaut dong habis dipasang kita 10 kali 10 kali ini pasang dulu sama anak PKL rakenah banget ring aja kelalain jangan lupa nih oke teman-teman ini kenal pot udah saya pasang dan udah dikasih oligargan juga coba dibunyikan suaranya kayak apa kok coba kau suaranya kayak ngapan telah kayaknya terus halus coba oke bunyinya udah enak teman-teman ya oke begitu tutorialnya teman-teman ya semoga bermanfaat isa halus lah oke 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 kan